Intro Persamaan dan fungsi kuadrat Diketahui dalam suatu aula tersusun kursi dengan susunan Baris 1 sebanyak 20 kursi Baris 2 sebanyak 22 kursi Baris 3 sebanyak 24 kursi Baris 4 sebanyak 26 kursi Baris 5 sebanyak 28 kursi Dan seterusnya Ditanyakan banyak kursi di aula tersebut jika terdapat 25 baris Jawaban Langkah pertama kita tuliskan banyak kursi pada setiap baris dalam bentuk barisan bilangan Sehingga kita peroleh 20, 22, 24, 26, 28, dan seterusnya Dari baris tersebut kita lihat bahwa beda setiap suku yang berdekatan adalah sama Yaitu 2 Maka baris tersebut merupakan baris aritmetika Dimana memiliki beda yang sama Yaitu 2 Kemudian kita ketahui juga suku pertama dari barisan tersebut Yaitu A adalah 20 Maka untuk menghitung jumlah dari 25 baris kursi tersebut Kita hitung jumlah 25 suku pertama pada barisan aritmetika tersebut Dengan menggunakan rumus di atas Sehingga kita peroleh S25 sama dengan 25 per 2 Dikalikan dengan 2 Dikalikan A nya adalah 20 Ditambah N nya adalah 25 Dikurangi 1 Dikalikan B nya adalah 2 Kita operasikan Sehingga diperoleh S25 sama dengan 25 per 2 Dikalikan 40 Ditambah 24 Dikalikan 2 Kita peroleh S25 S25 sama dengan 25 per 2 Dikalikan 40 Ditambah 48 Kita jumlahkan sehingga diperoleh S25 sama dengan 25 per 2 Dikalikan 88 88 dibagi 2 Kita peroleh 44 Maka S25 sama dengan 25 dikali 44 Hasilnya adalah 1100 Jadi Banyak Kursi Dalam aula Adalah 1100 Terima kasih Terima kasih.